Pemirsa Gai Kino menyambut positif rencana penerbitan perpres tentang mobil listrik awal Maret mendatang. Namun Gai Kino berharap perpres tersebut tidak mematasi ruang gerak industri untuk memproduksi kendaraan yang dinilai paling baik ke depan untuk dunia dan juga Indonesia. Rancangan peraturan presiden terkait mobil listrik akhirnya memasuki tahap finalisasi di Kementerian Koordinator Maritim. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan memastikan finalisasi rancangan perpres mobil listrik akan rampung pada 5 Maret 2019 dan akan segera diserahkan kepada presiden untuk ditandatangani. Hal teknis yang perlu disinkronisasi antara lain terkait kewajiban uji tipe dan uji berkala, insentif fiskal, ketersediaan baterai dan infrastruktur listrik untuk pengecasan baterai kendaraan. Perhatian pemerintah untuk mengembangkan mobil listrik disambut positif para pelaku industri otomotif yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gai Kindo. Namun Ketua Umum Gai Kindo Yohanes Nangoi berharap perpres mobil listrik yang akan terbit tidak 100% mengatur produksi kendaraan ke depan. Karena para enjinir dan pabrik kendaraan juga memiliki data penelitian sendiri tentang kendaraan terbaik ke depan. Tidak hanya terbaik untuk Indonesia, tetapi juga dunia. Saat ini kendaraan listrik menjadi tren, tapi bukan satu-satunya ya saya bilangnya, bukan satu-satunya karena opportunity line masih banyak. Mungkin kalau Anda lihat yang namanya biodiesel juga bukan satu-satunya karena sebetulnya pemerintah lagi mencanakan yang namanya green fuel. Nah nanti saya bicara itu panjang lebar lagi. Jadi biarkan kami para enjinir mengerjakan yang terbaik, pemerintah memfasilitasi dan memberikan dorongan ke arah mana yang pasti bahwa kendaraan kami akan menjadi lebih hemat bahan bakar, kendaraan kami akan menjadi lebih bersih lingkungan, dan kendaraan kami akan lebih sensitif sehingga mengurangi terjadinya kecelakaan dan segala macam. Sementara insentif yang akan diberikan lewat perpres tersebut adalah penghapusan bea masuk bagi impor kendaraan listrik dan penurunan PPNBM hingga 50% bagi kendaraan bermotor listrik. Insentif juga akan diberikan kepada industri pendukung seperti industri baterai, pengisi daya baterai, hingga pembuat komponen kendaraan bermotor listrik. Dengan berbagai insentif itu, pemerintah menargetkan produksi kendaraan bermotor listrik bisa mencapai 20% dari total produksi kendaraan bermotor pada tahun 2025. Tim Liputan, Metro TV